Halo, selamat datang di sekolah online teknik otomotif Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang engine support mountings Engine atau motor yang juga biasa disebut dengan mesin Merupakan sebuah benda yang menghasilkan pola gerak getar yang sangat kompleks Ini diketahui bahwa dalam engine atau motor Pola gerak getar yang ada padanya itu terdapat 6 buah pola getar Dapat Anda lihat, disini adalah saya gambarkan diagram sederhana sebuah engine Yang mana kotak yang berwarna hitam ini adalah blok silinder Yang berwarna biru silinder head Dan yang berwarna biru ini adalah coupling dan transmisi Dan lain sebagainya Sekarang kita lihat garis-garis dan tanda yang berwarna merah Ini adalah sumbu getar, sumbu gerak inersia yang garis ini Itu vertikal, horizontal, dan menyamping Atau X, Y, dan juga Z Yang mana di sumbu Y Pola getar yang ada adalah bouncing Yowing Yowing adalah pola korengan Dan juga pada sumbu X yaitu fore and aft movement Dan juga pola putarnya yaitu yang disebut dengan roll Dan ke arah samping yang disebut dengan sideway shake Dan pola putar ke arah samping yang disebut dengan pitch Dan selain ke enam ini Tentu saja juga terdapat gabungan pola getar yang terjadi pada sebuah engine Dan diagramnya disebut dengan vibratory motion of an engine Jika kita perhatikan ke enam pola getar ini Adalah sama seperti halnya Pola getar yang terjadi pada bodi mobil Jika Anda ingin memahami tentang bagaimana pola getar pada bodi mobil Silahkan cek di channel Sekolah Online Teknik Otomotif Yang berjudul Osilasi Bodi Oke, kita lanjut Nah, untuk mengatasi pola getar yang sangat kompleks ini Maka pada engine yang akan dipasangkan pada unit mobil Membutuhkan sebuah sistem, perangkat sistem Yang berfungsi untuk meredam getaran yang dihasilkan oleh engine Agar tidak ditransfer dari engine menuju ke bodi kendaraan atau mobil Dan, atau sebaliknya Pola atau getaran yang dihasilkan oleh bodi mobil Ataupun mekanisme lain yang ada pada bodi mobil Agar tidak sampai kepada engine Dan sistem tersebut dinamakan dengan Sistem anti-vibrasi yang menggunakan media karet Yang biasa disebut dengan mounting Anda dapat melihat disini judul yang saya gunakan adalah Engine support mounting Dan ini adalah suatu sistem atau komponen Yang berfungsi untuk meredam ataupun mereduksi getar yang dihasilkan oleh engine Ataupun sebagai perangkat pemisah getaran yang dihasilkan oleh engine Ataupun getaran yang dihasilkan oleh bodi mobil itu sendiri Agar tidak saling memindahkan getarannya Dapat Anda lihat disini Telah saya gambarkan juga Empat contoh engine support mounting Yang telah umum digunakan Yang pertama ini adalah Tipe Maaf, bukan tipe ya Pola Engine support mounting Yang dikenakan gaya geser Atau rubber Atau karet Yang berwarna biru ini Dikenakan beban Geser Atau Beban gunting Nah Ini akan Berpola seperti ini Dapat Anda lihat Karena adanya Pola Vibrasi yang ada pada Suatu engine Misalnya Plat yang di bagian bawah ini Terpasang Pada bagian engine Sedangkan yang bagian atas Terpasang Pada bagian Struktur bodi Ataupun Chasis dari mobil Nah maka Dengan adanya engine support mounting Gaya geser Atau gaya Menggunting Akibat pergerakan getar engine Tereduksi akibat Adanya Engine support mounting Yang berbahan Atau yang Memiliki medium Karet Dan selanjutnya Pola Akibat pola getar Yang dihasilkan oleh Engine Juga dapat memungkinkan Pola kompresi Yang Yang terjadi Kepada Karet mounting Dapat Anda lihat disini Jika Beban engine Ditempatkan di Plat yang atas Sedangkan Chasis Itu Terpasang pada Plat yang bawah Maka Pola Peredaman Dari karet mounting Akan menjadi Seperti ini Kita lihat disini Karena adanya Kompresi Atau tekanan Maka Karet Mounting Akan berubah Bentuk Seperti itu Ini akibat Kompresi Dan karena Adanya kompresi Maka untuk Meredamnya Sifat karet Akan Memperluas Area permukaan Akibat penekanan Yang Terjadi Atau yang dikirimkan Oleh engine Menuju ke Chasis Sekali lagi Saya katakan Bahwa Karet akan Memperluas Bidang Bidang Yang terkena Penekanannya Dari engine Menuju ke Chasis Nah Setelah Bidangnya Membesar Maka Kita tahu Bahwa Sifat Kelenturan Dari karet tersebut Akan menurun Seperti Halnya Pegas Baja Yang semakin Kita Tekan Semakin Pegas tersebut Memiliki Lebih banyak Tahanan Untuk menahan Tekanan Atau kompresi Nah Dari Kedua Pola Gaya Geser Dan gaya Tekanan Yang terjadi Pada Karet mounting Maka Pada penerapan Atau Aplikasian Yang Umum Dan telah Digunakan Pada zaman Sekarang ini Maka Konstruksi Yang Seperti ini Dimana Karet Mounting Terbebani Dengan Gaya Kombinasi Yaitu Kompresi Dan juga Geseran Atau Share Nah Nah Dengan Konstruksi Yang Seperti Ini Dengan Posisi Karet Mounting Yang Terinklinasi Atau Dimiringkan Tidak tegak lurus Maupun Tidak Berdiri Rata Tetapi Pada Posisi Yang Miring Seperti Ini Maka Engine Support Mounting Dengan Konstruksi Yang Seperti Ini Dapat Menahan Beban Kompresi Jika Saya Contohkan Engine Terpasang Di Plat Yang Atas Sedangkan Chasis Terpasang Di Plat Yang Bawah Maka Beban Engine Dapat Tertahan Oleh Rubber Block Ini Dan Juga Jika Engine Bergetar Kesamping Maka Karena Konstruksi Yang Seperti Ini Juga Rubber Block Dapat Menahan Atau Mereduksi Getaran Yang Diasakan Oleh Engine Nah Dan Pengaplikasian Yang Juga Sudah Umum Sekarang Digunakan Yaitu Engine Support Mounting Yang Berbentuk Seperti Ini Di Sini Terdapat Baja Plat Baja Sisipan Yang Terletak Antara Kedua Rubber Block Atau Block Karet Ini Disebut Dengan Tipe Sandwich Ditunjukkan Bahwa Rubber Sandwich With Interlip Block Engine Mounting Maksudnya Adalah Block Engine Mounting Yang Terdapat Plat Plat Sisipan Nah Selain Plat Sisipan Yang Berjumlah Satu Juga Terdapat Plat Sisipan Yang Lebih Dari Satu Pada Konstruksi Tertentu Nah Fungsi Dari Apa Plat Baja Sisipan Ini Adalah Untuk Mereduksi Mereduksi Kelenturan Engine Support Mounting Akibat Penekanan Kompresi Atau Penekanan Arah Tegak Lurus Antara Engine Dan Juga Chasis Nah Tetapi Dengan Adanya Interleaf Plate Atau Plat Baja Sisipan Tidak Mereduksi Kelenturan Geser Atau Akibat Sheer Akibat Gaya Gaya Geser Atau Gaya Menggunting Sekali Lagi Dengan Adanya Plat Sisipan Tidak Menurunkan Kelenturan Tidak Menurunkan Menurunkan Kelenturan Geser Tetapi Menurunkan Kelenturan Penekanan Dengan Konstruksi Yang Seperti Ini Selain Itu Juga Dengan Adanya Plat Sisipan Yang Seperti Ini Maka Panas Yang Diasetkan Oleh Gesekan Internal Yang Ada Pada Rubber Block Interleaf Plate Atau Plat Sisipan Ini Juga Dapat Mempercepat Perpindahan Panas Yang Terjadi Akibat Gesekan Internal Tadi Ke Udara Sekitarnya Itulah Mengapa Konstruksi Yang Seperti ini Sudah Umum Digunakan Dan Itulah Penjelasan Mengenai Engine Support Mounting Dari Channel Sekolah Teknik Otomotif Jika Anda Memiliki Saran Ataupun Pertanyaan Silahkan Isi Di Kolom Komentar Di Bawah Terima Kasih Telah Menonton Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan